Intro Kembali bertemu dengan Bu An Kali ini Bu An akan membahas Soal Matematika Ayo kita berlatih 1.6 Ini untuk anak-anak ibu yang kelas 7 Ibu mulai dari soal A Soal bilan ganda nomor 1 Pada peta berikut 1 cm Pada peta merepresentasikan 10 km Pada kondisi sebenarnya Pada gambar tersebut Berapakah jarak sebenarnya Antara kota Melville Dengan Fully Kota Melville dengan Fully Ini jaraknya sekitar 3 cm Anak-anak disini Dan disini ditulis untuk 1 cm Jarak 1 cm Mewakili 10 km Jadi kalau jarak 3 cm Berarti 3 x 10 km 3 x 10 km Atau 3 x 1 Boleh anak-anak Sama dengan 30 km Jadi pilihan jawaban yang tepat adalah Pilihan jawaban B Soal nomor 2 anak-anak Pada gambar berikut Diketahui panjang mobil adalah 3,5 meter Berapakah taksiran terdekat Panjang gedung di sebelahnya Kita lihat Panjang gedung di sebelahnya Kalau panjang mobil seperti ini Sepanjang ini Baik Ini kira-kira 1 2 3 4 Kira-kira 4 kali panjang mobil Berarti 4 x 4 Dikali 3,5 meter Sama dengan 14 meter Jadi Pilihan jawaban yang tepat adalah Pilihan jawaban B Lanjut soal nomor 3 anak-anak Jika 4 kali suatu bilangan hasilnya 48 Berapakah 1 per 3 dari bilangan tersebut Baik Ini 4 kali suatu bilangan hasilnya 48 Maka Bilangan itu adalah 48 dibagi dengan 4 atau per 4 boleh anak-anak Selanjutnya 1 per 3 dari bilangan tersebut Berarti dikali 1 per 3 Sama dengan Kita sederhanakan 48 dibagi 4 Dibagi 4 1 48 dibagi 4 12 Selanjutnya Ini Ibu tuliskan saja 12 dikali 1 12 Per 3 Sama dengan 4 Bilangan itu adalah 4 Jadi pilihan jawaban yang tepat Adalah pilihan jawaban A Lanjut soal nomor 4 Anak-anak Hasil dari 15,45 Per 0,005 Adalah Bagi Ibu bahas soal nomor 4 Anak-anak 15,45 Per 0,005 Ini Sama dengan 15,45 15,45 Per 100 Dibagi dengan 5 Per 1000 Selanjutnya Kita hitung dengan Cara ditulis Dikali Dibali 15,45 Per 100 Dikali Dibali 1000 Per 5 Sama dengan Nolnya Ibu cura-cura dulu 1,2 1,2 Tinggal 15,45 Dibagi 5 15 Dibagi 5 3 4 Dibagi 5 Tidak habis Dikali 0 Selanjutnya 45 Dibagi 5 9 Masih sisa 0,1 Jawabannya 3090 Jadi Tidak ada Pilihan jawaban Yang tepat Tidak Ada Pilihan Jawaban Yang Tepat Soal nomor 5 Anak-anak 1 Cat dinding Berisi penuh 25 liter Seorang Menggunakan 2,5 liter Untuk mengecat Dalam waktu 1 jam Jika dia Menyelesaikan Pengecatan tersebut Dalam waktu 5,5 jam Berapa Banyak cat Yang dihabiskan Berarti Yang dicari 5,5 jam Yang diketahui 1 jam Berarti 5,5 jam Per 1 jam Ini selanjutnya Dikali 2,5 liter Tinggal 5,5 Dikali 2,5 Ibu Ibu Baik Ibu Lanjutkan Membahas Soal B Soal Urean Soal nomor 1 Tentukan hasil Dari Soal A 2,5 Dikali Dengan 15,6 Ini kita Sederhanakan Dengan cara Dicoret-coret Boleh anak-anak Asalkan silang Atau atas Bawah Ini Dibagi 2 Dapat 1 Dibagi 2 Dapat 3 Selanjutnya Dibagi 3 Dapat 1 Dibagi 3 Dapat 5 Dibagi 5 Dapat 1 Dibagi 5 Dapat 1 Hasilnya adalah 1 Lanjut Soal B Anak-anak 1 1 per 2 Dikali 3 per 4 Sama dengan Kita jadikan pecahan biasa dulu Dikali Ditambah 2 kali 1 2 ditambah 1 3 3 per 2 Dikali 3 per 4 Ini Sama dengan Tidak bisa Kita sederhanakan Di cara-cara tidak bisa 3 kali 3 9 Per 2 kali 4 8 Kita sederhanakan Jadikan pecahan Campuran 9 per 8 8 kali 1 8 Sisa 1 Kita tarik ke atas 1 per 8 Ini Sama dengan 1 1 per 8 Lanjut Soal C Anak-anak Disini 2 per 3 Dikali 6 per 8 Dikali 16 Per 32 Lanjut Kita Sederhanakan Terlebih dahulu Anak-anak Disini Atas bawah Boleh Dibagi Dibagi 2 Dapat 3 Dibagi 2 Dapat 4 Dibagi 16 Dapat 1 Dibagi 16 Dapat 2 Dibagi 2 Dapat 1 Dibagi 2 Dapat 1 Dibagi 3 Dapat 1 Dibagi 3 Dapat 1 Ini sama dengan tinggal 1 per 4 Lanjut soal D anak-anak Ini 1, 1 per 2 Dikali 2, 2 per 3 Dikali 3, 3 per 4 Ini Ibu tulis di bawahnya saja Sama dengan kita jadikan pecahan biasa terlebih dahulu anak-anak 2 dikali 1, 2 ditambah 1, 3 3 per 2 Dikali 3 dikali 2, 6 ditambah 2, 8 8 per 3 Dikali 4 dikali 3, 12 ditambah 3, 15 15 per 4 Lanjut kita sederhanakan Dibagi 3, 1 Dibagi 3, 1 Dibagi 2, 1 Dibagi 2, 4 Di sini dibagi 4, 1 Dibagi 4, 1 Tinggal sama dengan 15 Lanjut soal nomor 2 Tentukan hasil dari Ini soal A 2 per 7 Dibagi 4 per 5 Caranya ditulis Ini selanjutnya dikali Terus dibalik Ditulis, dikali, dibalik Ini sama dengan Dibagi 2 dapat 1 Dibagi 2 dapat 2 Tinggal 1 kali 5, 5 Per 7 kali 2, 14 Ini sudah paling sederhana Selanjutnya soal B 10 per 9 Dibagi 1, 2 per 3 10 per 9 Dibagi 3 kali 1, 3 Tambah 2, 5 5 per 3 Selanjutnya ditulis Selanjutnya ditulis Dikali, dibalik Ini disederhana Dibagi 5, 1 Dibagi 5, 2 Dibagi 3, 1 Dibagi 3, 2 Ini hasilnya sama dengan 2 per 3 Lanjut soal C Anak-anak Di sini 2 per 25 soalnya Dibagi 6 per 10 Dibagi 5 per 9 Ini sama dengan 2 per 25 Dikali Dibalik 10 per 6 Dikali Dibalik 9 per 5 Selanjutnya kita sederhanakan Dibagi 5, 5 Dibagi 5, 2 Dibagi 3, 2 Dibagi 3, 3 Dibagi 2, 1 Dibagi 2, 1 Tinggal 2 dikali 3, 6 Ibu tuliskan di sini 6 per 5 Kita sederhanakan menjadi Seperti ini Dikali 1, 5 Kali 1, 5 Sisa 1 kita naikkan 1 per 5 1, 1 per 5 Lanjut soal yang D Ini 1, 1 per 2 1, 1 per 2 Dibagi 2, 2 per 3 Dibagi 3, 3 per 4 Ini Selanjutnya kita hitung di sini saja 2 dikali 1, 2 ditambah 1, 3 3 per 2 Dibagi 3 dikali 2, 6 Ditambah 2, 8 8 per 3 Dibagi 4 dikali 3, 12 Ditambah 3, 15 15 per 4 Selanjutnya Ditulis Dikali Dibalik Dikali Dibalik Baru kita sederhanakan Dibagi 2, 1 Dibagi 2, 2 Selanjutnya dibagi 3, 1 Dibagi 3, 5 Dibagi 2, 1 Dibagi 2, 4 Tinggal Di sini 3 Per 20 Ini sudah paling sederhana Lanjut soal nomor 3 Tentukan hasil dari Ini soal A Di sini 1 per 3 Dikali 4 per 5 Dibagi 16 Per 9 Karena ini merupakan hitung campur Ibu Tuliskan piramidanya di sini Untuk hitung campurnya Biar anak-anak mudah Tanda kurung Kali Bagi Tambah Kurang Ini Baik Di sini ada tanda kali Selanjutnya Bagi Yang Atau kita jadikan bentuk perkalian semua saja Di sini 1 per 3 Dikali 4 Per 5 Selanjutnya Ditulis Ditulis Dikali Dibalik Ini lebih mudah Ini Dibagi 3 1 Dibagi 3 3 Dibagi 4 1 Dibagi 4 4 tinggal Ini sama dengan 1 3 1 x 1 x 1 3 Per 20 Lanjut soal B Anak-anak 2 2 per 3 Dibagi 4 Per 9 Dikali 1 6 Per 9 Ini Sama dengan Kita jadikan pecahan biasa Anak-anak 3 x 26 Tambah 28 8 Per 3 Dibagi 4 per 9 Dikali 9 x 1 9 Ditambah 6 15 15 Per 9 Ditulis Dikali Selanjutnya Dibalik 9 per 4 Terus Dikali 15 Per 9 Kita sederhanakan Anak-anak Dibagi 3 1 Dibagi 3 3 Dibagi Di sini Dibagi 4 1 Dibagi 4 2 Dibagi 3 1 Dibagi 3 3 Dibagi 3 1 Dibagi 3 5 Hasilnya adalah 5 Lanjut Soal nomor 4 Anak-anak Tentukan hasil dari Ini soal A 1 per 3 Ditambah 27 Per 25 Dibagi 9 Per 5 Ini Ibu Kesampir saja Di sini Ada tanda tambah Ada tanda bagi Yang didulukan adalah bagi Anak-anak Berarti tanda tambah Kita turunkan Ini Selanjutnya Yang ini kita selesaikan dulu 27 Per 25 Selanjutnya Dikali Di balik Kita sederhanakan Ini 1 per 3 Kita turunkan lagi Ditambah Dibagi 91 Dibagi 93 Dibagi 51 Dibagi 55 Selanjutnya Ini sama dengan 3 per 5 Ini Kita samakan Penyebutnya 3 dengan 5 KPKnya adalah 15 3 dikali 5 Dapat 15 Atau Dibagi 5 1 kali 5 5 Ditambah 5 dapat 15 Kali 3 Atau Kali 3 3 kali 3 9 Sama dengan 14 Per 15 Lanjut Soal B Anak-anak Di sini Soal B 2 2 per 3 2 2 per 3 Dikali 1 1 per 2 Ditambah 4 per 5 Ini Seperti piramida Yang sudah Ibu Tuliskan Di atas Ada tanda kali Ada tanda kurung Karena posisi tanda kurung Lebih di atas Maka ini lebih dulu Kita kerjakan Lebih dulu Dan ini kita jadikan Pecahan biasa 3 kali 2 6 Ditambah 2 8 8 Per 3 Dikali dengan Di sini Ini satunya utuh Putus utuh saja 2 dengan 5 KPKnya adalah 10 2 menjadi 10 dikali 5 Atas kali 5 1 kali 5 5 Selanjutnya Ditambah dengan 5 Jadi 10 Di sini Ini dikali 2 Berarti Atas kali 2 4 kali 2 8 Sama dengan 8 Per 3 Dikali Kalau Ibu jadikan Pecahan biasa Semua Anak-anak Biar ini mudah Ini 10 Per 10 Ditambah 13 Per 10 Menjadi 23 23 per 10 Satunya ini Menjadi 10 Per 10 Anak-anak Baru Ibu Sederhanakan Di sini Dibagi 24 Dibagi 25 Tinggal 4 dikali 23 12 1 92 Per 3 kali 5 15 Tinggal kita Perogabe dulu 92 Dibagi 15 Ini dikali 6 90 Di sini Sisa 2 2 Per 15 Hasilnya adalah 6 2 Per 15 Soal nomor 4 C Anak-anak Ibu Terus dulu soalnya Di sini 1 Per 2 Dikali 1 1 Per 3 Ditambah 2 Per 9 Dibagi 10 Per 6 Ini selanjutnya Ini ada tanda kali Ada tambah Ada bagi Sebelumnya kita jadikan pecahan biasa lebih dulu 1 Per 2 Dikali 3 Dikali 1 3 Tambah 1 4 4 Per 3 Ditambah 2 Per 9 Dibagi 10 Per 6 Ada kali Ada tambah Ada bagi Kali kita dulukan Tambah Dan bagi Kita turunkan Selanjutnya Kita hitung Lebih dulu Anak-anak Dibagi 2 Ini perkalian Dibagi 2 1 Dibagi 2 2 Tinggal 1 Kali 2 Di sini Tinggal 2 Per 3 Selanjutnya Ada tambah Ada bagi Kita dulukan Bagi Tambah Kita turunkan Ditulis Dikali Dibali Ini kita Sederhanakan Dibagi 3 2 Dibagi 3 3 Dibagi 2 1 Dibagi 2 5 Tinggal 2 Per 15 2 2 Per 3 Ditambah 2 Per 15 KPK dari 3 Dan 15 Adalah 15 3 Dapat 15 Dikali 5 Maka Atas Kali 5 2 Kali 5 10 Ditambah 15 Dapat 15 Dikali 1 Berarti Atas Dikali 1 2 Sama Dengan 12 Per 15 Kita Sederhanakan 12 Dibagi 4 3 15 Dibagi 4 Maaf Ini Harusnya 12 Dibagi 3 4 15 Dibagi 3 5 Jadi Jawabannya Adalah 4 Per 5 Aku Tuliskan Lebih Jelas 4 Per 5 Lanjut Soal D Disini 1 2 Per 3 Dibagi 2 1 Per 2 Dikurang 3 Per 5 Dikali 1 2 Per 7 Kita Jadikan Pecahan Biasa Lebih Dulu 3 Kali 1 3 Tambah 2 5 5 Per 2 Dibagi 2 Kali 24 Tambah 1 5 5 Per 2 Dikurang 3 Per 5 Dikali 7 Kali 1 7 Tambah 2 9 9 Per 7 Selanjutnya Karena disini Hitung campur Ada bagi Ada kurang Ada kali Bagi Bagi Kita Dulukan Ini Kurang Dan Kali Kita Turunkan Selanjutnya Ditulis Ini Ibu Arisnya Angka 3 3 Kali 1 3 Tambah 25 5 Per 3 Dibagi 5 Per 2 Ditulis Dikali Dibali Dibagi 5 1 Dibagi 5 1 Tinggal 2 Per 3 2 Per 3 Dikurang Disini Tidak bisa Disederhanakan 27 Per 35 Ini KPK Dari 3 Dan 35 Adalah 105 3 Akan Jadi 105 Dikali 35 Atau Dikali 35 70 Tandanya Kurang 35 Akan Jadi 105 Ini Dikali 3 Maka 27 Dikali 3 81 Ini Sama Dengan Negatif 11 Per 105 Ibu Sudah Selesai Bahas Soal Nomor 4 Terima Kasih Sudah Menonton Semoga Ini Bermanfaat Membantu Anak-anak Belajar Untuk Nomor Berikutnya Silahkan Tonton Di Video Ibu Selan Selan Selan